Halo teman-teman selamat pagi siang sore ataupun malam Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menjenakan burung jala rio-rio dengan cara yang cepat Tapi sebelum melanjutkan video ini jangan lupa di klik subscribe dulu dong Nah kalau teman-teman sudah subscribe terus saya lanjutkan aja ke pembahasan intinya Untuk menjenakan burung jala rio-rio ini sebenarnya itu cukup mudah teman-teman Tinggal kita menerapkan terapi lapar terus ada juga penjemuran teman-teman Terus sama pemandian Nah terus untuk penerapannya gimana sih om untuk menjenakan jala rio-rio ini Nah tapi sebelum itu kita berjuka makanannya Nah makanan burung jala rio-rio ini dia itu paling suka buah pisang Buah pisang sama ekstra putih jangkrik Nah nanti untuk penerapannya gimana sih om Jadi teman-teman setiap pagi ya Setiap pagi itu kita matikan burung jala rio-rio ini sampai basah kuyup Kita bersihkan sangkarnya juga karena burung jala rio-rio ini termasuk burung yang tubenya itu sering ya Jadi kita harus selalu bersihkan sangkarnya itu setiap pagi sama sore Setelah kita mandikan burung jala rio-rio ini langsung kita jemur Dan waktu penjemuran jangan sampai ada makanan seperti fur terus pisang ataupun jangkrik Jadi jangan kasih makanan dulu setelah dimandikan Nah setelah penjemuran sekitar ya 20 menitan baru kita kasih makanan teman-teman Nah pisang yang saya gunakan adalah pisang yang kecil ini Ini sehari saya cuma kasih satu pisang aja Terus selanjutnya saya main jangkrik Untuk jangkriknya saya berikan pagi ya setelah jemur Bebarengan sama si pisang ini Itu lima ekor aja Terus untuk sorenya saya kasih 10 ekor Supaya si burung jala rio-rio ini juga terpenuhi kebutuhan gisi dan proteinnya teman-teman Nah om setelah itu bagaimana sih om untuk menjenakan burung jala rio-rio ini Nah selain kita menggunakan makanan tadi ya teman-teman Selain pisang sama jangkrik Kita juga harus melatih si jala rio-rio ini Tidak takut kepada kita Caranya kita rajin berinteraksi kepada burung kita Nah contohnya Kita bisa duduk sebelahnya seperti ini Terus kita iming-imingi jangkrik juga seperti ini teman-teman Nah pasti dia noleh Tuh noleh kan Noleh Jadi biarkan aja gak usah dikasih teman-teman Biarkan dia berharap aja kita ya ngasih Tapi ya jangan kasih dulu aja teman-teman Kita kasih lain kali kalau dia udah gak takut banget sama kita Nah setelah itu kita juga cari cara lain yaitu dengan cara menaruh si jala rio-rio ini di tempat yang ramai Seperti di lalu-lalang orang Di depan rumah ya Di samping jalan Ataupun di dekat pintu juga boleh Seperti saya Biasanya di sana teman-teman Di depan pintu masuk Setiap hari saya taruh situ Dan gak usah dikerodong aja burungnya Cukup diablak aja Malam juga diablak aja gak apa-apa teman-teman Aman kok untuk burung jala rio-rio ini Jadi setelah itu ya Kita sorenya itu juga kasih 10 jangkrik ya Gak usah kasih pisang lagi sih Gak apa-apa teman-teman Kita kasih jangkrik aja Tapi agak banyak ya Dan terlalu juga teman-teman Setiap harinya kita juga latih Jangkrik ini Di atas fur Karena biasanya Burung yang masih giras Ataupun burung yang masih bakalan Itu masih susah untuk makan fur Jadi kita harus melatihnya Nah selain kita melatih fur Kita juga harus berinteraksi seperti ini Nah Nah seperti ini teman-teman Kita iming-imingin aja Nanti dia lama-lama gak takut kok sama kita Bahkan dia malah jinek kepada kita teman-teman Ini saya beli baru 3 minggu yang lalu 3 mingguan lah Teman-teman bisa dicek aja Video saya sebelumnya Tentang unboxing burung jala rio-rio ini Saya beli dari bakalan Dia masih giras Dia belum mau saya kasih jangkrik lewat tangan saya Sekarang udah mau teman-teman Setelah saya menerahkan tips tadi ya Seperti pemandian, penjemuran, terus terapi lapar juga Kalau untuk melatih fur Caranya seperti ini teman-teman Tinggal kita kasihkan jangkrik itu di Ini Di atas furnya Nanti dia lama-kelamaan mau kok Tuh Jadi seperti itu teman-teman Cara melatih burung jala rio-rio Itu akar jinek kepada pemiliknya Cukup simpel sebenarnya teman-teman Asalkan kita lakukan secara rutin Dan kita juga harus konsisten ya Nanti kalau udah gacor Saya akan bagikan tips lagi Bagaimana cara menggacorkan burung jala rio-rio ini Mungkin itu aja ya Tips yang bisa saya bagikan Semoga teman-teman bisa mencontohnya Dan jangan lupa Setelah menonton video ini Diklik like Comment dan subscribe ya Oke bye-bye See you next time Bersambung